Ada sebuah keluarga yang berternak dan bertani di pegunungan. Kepala keluarganya sangat tekun dan hemat. Dia selalu berkata pada anak-anaknya bahwa hasil panen dan ternak hendaknya diusahakan untuk dijual. Jangan dinikmati sendiri. Namun, seiring bertambahnya usia, dia mulai berpikir. Saya memelihara begitu banyak kambing, tetapi tidak pernah makan daging. Dia mengonsumsi daging kambing. Namun, dia tidak memiliki alasan. Jika menjaga kambing tanpa alasan, dia bisa merusak prinsip yang diajarkan pada anak-anaknya. Dia khawatir anak-anaknya menjadi poros dan bergaya hidup mewah karenanya. Dia gelisah. Suatu hari pun, saat sedang makan, dia tiba-tiba mendapat sebuah hidup. Dia berkata pada istri dan anak-anaknya. Tadi malam, saya bermimpi. Dalam mimpi saya, Dewa Pohon berkata pada saya bahwa hasil panen kita bisa berlimpah berkat bantuan Dewa Pohon. Dewa Pohon berharap kita bisa menjaga seekor kambing setiap bulan sebagai persembahan. Mendengar perkataannya, istri dan anak-anaknya merasa bahwa itu cukup masuk akal dan sudah seharusnya mereka berterima kasih kepada Dewa Pohon. Sejak saat itu, mereka menjaga seekor kambing setiap bulan. Beberapa tahun kemudian, dia menua dan sakit parah. Setiap kali memejamkan mata, dia seakan-akan melihat banyak kambing. Saat merintih karena kesakitan, rintihannya seperti suara mimpikan kambing. Dalam hatinya, dia juga merasa bersalah karena telah membohongi keluarganya. Di tengah penderitaan seperti ini, dia meninggal dunia. Suatu malam, putranya bermimpi tentangnya. Dia berkata, Ayah telah membohongi kalian. Sekarang ayah terlahir di alam binatang di luar kendali ayah. Saat terbangun, sang putra menggeleng-gelengkan kepala dan berkata pada diri sendiri bahwa itu hanyalah mimpi. Suatu hari, saat dia mengeluarkan seekor kambing dari kandangnya untuk dijaga, kambing itu terus berteriak. Dia tidak tahu mengapa kambing itu terus mengembik. Saat itu, seorang biksu kebetulan lewat. Melihat kambing ini terus melawan dan enggan berjalan maju. Biksu itu berkata, Ingatlah tentang kelahiran kembali. Kambing yang kamu bawa ini mungkin adalah ayahmu. Pemuda ini memperhatikan wajah kambing tersebut dan merasa bahwa ia mirip dengan ayahnya. Dia lalu merangkul kambing itu dan berkata, Ayah, ayah pasti sangat menderita. Sampai jumpa.